Terima kasih, makasih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Cek Nah, pantauan ini terkait dengan sidang kasus penipuan pernikahan dan profesi nih loh Sidang kasus penipuan profesi dan pernikahan sesamu jenis Atas terdakwa Erayani alias Ahnab Arapib Menjalani sidang dengan agenda Pledoy atau Pembelaan Diri Terdakwa Di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi Dalam pembelaannya nih, Erayani membantah pengakuan korban di media dan podcast Ini ada pembantahannya Bagaimana kelanjutan informasinya? Kita pantau, pantauan Bang Cek Dalam nota pembelaan yang dibacakan pada Persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, Rabu 3 Agustus 2022 Erayani membantah soal yang disampaikan korban di media termasuk di salah satu podcast Dirinya mengatakan semua yang korban sampaikan di media maupun podcast tentang korban tidak tahu identitas dirinya itu tidak benar Erayani menjelaskan bahwa korban mengatakan tidak begitu peduli terkait identitas tersebut Dan korban menikmati selama hidup bersama dirinya Dalam nota pembelaan, Erayani juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya Terutama ibu kandung dan adiknya Karena dirinya sudah membuat malu keluarga Serta menyampaikan maaf kepada korban dan keluarga besar korban termasuk masyarakat Jambi secara umum Saya ingin membantah ke Tuhan menghadapi diri saya yang disampaikan oleh korban melalui podcast dan pemudukan Semua itu tidak benar, pengulia Semua yang disampaikan korban mengenai saya, itu tidak benar Semua yang disampaikan korban mengenai kita menemani saya sebagai perempuan Itu korban tidak memperdulikannya Dan korban menikmati selama hidup bersama saya Dengan ini saya sampaikan sesuatu yang berdakwa Ia memohon kepada diri sakti umum mulia Agar dapat memberikan rasa sekalian kepada saya Dan saya ingin menyampaikan permohonan maaf Yang sebesar-besarnya kepada ikan saya Adik dari saya Karena saya telah memperbaiki keluarga besar kaya umum mulia Saya tidak menjadi konten yang baik untuk berdakwa saya Dan saya juga ingin meminta maaf Yang senang mengenalannya Kepada korban Keluarga besar korban Atas kejadian ini dan atas kejadian apa yang salah yang saya telah lakukan Dan saya ingin juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat luas Terutama masyarakat Jambi Atas apa yang telah saya lakukan Atas pembelaan Erayani Jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Jambi Sukma Menyatakan akan menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan selanjutnya Erayani sebelumnya dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara oleh penuntut umum Iqbal, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!